Black Mamba Di sebuah planet, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang bayi kecil, yaitu Megamind. Dia terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya, karena pada waktu itu planet tempat tinggal mereka diambang kehancuran. Megamind dan Minion, sebuah ikan alien kecil, adalah satu-satunya yang berhasil dievakuasi dari planet tersebut. Di saat yang sama, seorang bayi pun harus dievakuasi. Namun sayangnya, Megamind bernasib buruk, karena kapsulnya bertabrakan dengan kapsul lainnya. Ya, kapsul milik Metromen. Kapsul Metromen meluncur dengan mulus, hingga sampai di dalam rumah sepasang suami istri yang kaya raya. Megamind juga sampai ke bumi, hanya saja dia mendarat di halaman penjara. Seperti pepatah, kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Mungkin pepatah ini hampir sama dengan nasib Megamind. Dia terpaksa dirawat dan dibesarkan oleh para kriminalis di penjara. Konsep benar dan salah diajarkan secara terbalik. Polisi adalah salah dan penjahat adalah benar. Megamind adalah anak yang jenius. Selama di penjara, dia membuat banyak eksperimen dan sudah bisa merakit sebuah bom. Bersekolah di tempat yang sama dengan Megamind, dia berharap bisa berteman dengan mereka. Sayangnya, karena warna kulitnya yang berbeda, dia justru dijauhi dan mendapat perlakuan tidak baik dari teman-teman dan gurunya sendiri. Sedangkan Metromen, yang dilahirkan memiliki kekuatan super, bisa terbang, dan matanya memancarkan laser. Dia justru memamerkan kekuatannya sehingga dia disukai dan menjadi idola teman-teman dan gurunya sendiri. Segala upaya dilakukan Megamind agar dia bisa diterima oleh teman-temannya. Sayangnya, semuanya itu tidak berhasil. Hal inilah yang membuatnya putus asa dan berpikir bahwa dia ditakdirkan menjadi jahat. Tahun-tahun kemudian, Megamind dan Metromen sudah mulai dewasa, bertarung demi kekuasaan. Metromen pun memihak yang baik, selalu melindungi Metro City sehingga dia menjadi pahlawan bagi semua orang. Ditambah lagi dengan ketampanan yang dia miliki. Sehingga, seorang reporter cantik bernama Roxanne pun jatuh cinta dengannya. Sedangkan Megamind dengan kekuatan super dan kejeniusannya memihak kejahatan dan ingin menguasai Metro City. Sehingga dia pun dibenci oleh masyarakat Metro City, Roxanne pun sangat membenci dirinya. Namun upaya Megamind menguasai Metro City selalu mendapat rintangan dari Metromen, sang pembela kebenaran yang selalu bersaing dengannya sejak kecil. Pada saat itu, Metro City sedang merayakan peresmian museum untuk Metromen. Megamind melarikan diri dari penjara dengan bantuan Minion yang berkedok Metromen dan mengirimkan sebuah jam tangan pemindai. Jam tangan itu mampu menjadikan seseorang seperti orang lain. Megamind menjadi kepala sipir penjara dan berhasil melarikan diri. Diculiknya Roxanne dengan tujuan untuk memancing Metromen agar datang ke observatoriumnya, dan dikacaukannya acara peresmian museum untuk Metromen. Megamind memancing Metromen ke observatorium tertutup yang akan diledakkan oleh laser. Tetapi, laser terlalu lama untuk dinyalakan. Jadi, sekali lagi Megamind gagal dan Metromen menang. Tapi Metromen tidak bisa lepas dari observatorium karena dilapisi dengan tembaga yang menguras kekuatannya. Tidak dapat melarikan diri saat laser diaktifkan, Metromen pun terbakar menjadi kerangka. Semua orang yang menyaksikannya kaget. Bahkan Megamind pun kaget dia mampu melenyapkan Metromen. Dan akhirnya, dia berhasil membinasakan sosok pengganggu terbesarnya itu dengan sinar mematikan. Sudah barang tentu, kematian Metromen melapangkan jalan Megamind untuk merealisasikan tujuan utama yang diidam-idamkannya, yaitu menguasai Metro City. Di balik duka masyarakat Metro City, karena kematian Metromen, Megamind justru bersenang-senang dalam kemenangannya dan mulai merusak serta menjarah Metro City. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjadi depresi dan kosong. Dia menyadari bahwa pencahat super tidak ada gunanya tanpa superhero. Hidupnya telah kehilangan semua kesenangan, tantangan, dan tujuan. Tak ada lagi Metromen yang selalu menghalanginya. Dia kemudian berkunjung ke Museum Metromen untuk menyampaikan bela Sungkawa. Dan di sana, dia melihat Roxanne yang datang untuk alasan yang sama. Supaya tidak ketahuan, dia menyamar sebagai Bernard, seorang kurator museum. Di pertemuan itu, mereka berdua mengobrol panjang lebar. Dan tanpa disadari dari obrolan itu, telah menimbulkan rasa kenyamanan bagi Roxanne. Roxanne optimis bahwa seorang pahlawan akan segera bangkit untuk melawan kejahatan Megamind. Perkataan Roxanne ini justru memberi Megamind sebuah ide. Pahlawan tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Dan dibuatlah rencana untuk menciptakan seorang pahlawan baru bagi Metro City dan akan menjadi lawannya. Megamind menggunakan DNA Metromen untuk membuat serum khusus yang memberikan kekuatan super. Namun pada saat hampir selesai, Roxanne menyelinap ke tempat Megamind untuk mencari tahu apa rencana jahatnya di masa depan. Dan kemudian dia menghubungi Bernard. Dan terjadilah kekacauan ketika Megamind dan Roxanne saling berebut untuk mempertahankan senjata yang berisi serum. Serum itu secara tidak sengaja tertembak dan mengenai hidung Hulk, jurul kamera yang sangat terobsesi dengan Roxanne. Terlepas dari kualitas yang dimiliki Hulk, Megamind merasa dia dipilih oleh takdir untuk menjadi pahlawan bagi Metro City. Megamind kemudian menyamar sebagai space date, mengambil keuntungan dari Hulk yang mudah tertipu. Dia mendandani dirinya menjadi pahlawan super, melatihnya dan memberi nama Titan. Titan akan menjadi pahlawan baru bagi Metro City dan dipersiapkan untuk melawan dirinya sendiri. Sementara itu, Megamind yang menyamar menjadi Bernard mulai sering bertemu dan kencan dengan Roxanne. Sepertinya dua-duanya sudah memiliki ketertarikan satu sama lain. Sayangnya ini menciptakan konflik dengan Minion. Minion mulai curiga, Megamind telah jatuh cinta dengan Roxanne. Minion yang memperingatkan bahwa sebagai penjahat mereka tidak akan pernah menemukan romansa atau penerimaan satu sama lain. Namun, Megamind tidak mempedulikannya. Pertengkaran terjadi antara keduanya, yang berakhir dengan Minion pergi meninggalkannya karena dia pikir Megamind tidak membutuhkannya lagi. Titan muncul di hadapan Roxanne dan melakukan tindakan manusia super untuk membuatnya terkesan. Tetapi, dia menolaknya karena dia menyukai Bernard. Hal pun patah hati dan menjadi marah. Kemudian, saat makan malam romantis, Roxanne secara tiba-tiba memberitahukan Bernard bahwa dia tahu tentang Titan yang adalah Hal yang dijadikan pahlawan baru oleh Megamind. Mendengarnya, Megamind kaget. Saat mereka sedang berciuman, Roxanne tidak sengaja menyentuh jam tangan Megamind dan akhirnya terbongkarlah penyamarannya. Hal itu membuat Roxanne marah dan mengatakan bahwa dia tidak mungkin akan jatuh cinta pada seorang Megamind. Megamind pun kecewa dan patah hati. Seperti Dejavu baginya, karena mengalami penolakan yang dulu pernah terjadi padanya. Kali ini oleh orang yang dicintainya. Dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Minion adalah benar. Dalam rasa kecewa dan patah hati, dia pun melakukan apa yang dilakukan penjahat super. Mulai mengamuk dan merusak Metro City dengan tujuan agar bisa bertempur dengan pahlawan super ciptaannya, Titan. Ternyata, Titan tidak muncul dan akhirnya Megamind harus pergi ke apartemen Hal untuk menjemputnya. Di sana, ia menemukan sejumlah uang yang telah dirampok Titan. Titan yang diharapkannya akan menjadi pahlawan untuk melawannya, justru berubah menjadi penjahat super dan menawarkan tim dengan Megamind untuk menguasai Metro City. Megamind terkejut karena semua kekuatan yang telah diberikan padanya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian, Megamind mengungkap identitas Space Dad dan Bernard kepadanya, dan itu berhasil memprovokasi Titan untuk melawan dirinya. Jadilah pertarungan di antara mereka berdua. Megamind menyadari Titan bermaksud untuk membunuhnya, dan dia mencoba untuk mengaktifkan senjata yang sebelumnya digunakan untuk mengalahkan Metro Man. Namun, ia terkejut ketika menemukan senjata itu tidak bekerja. Dia pun melarikan diri meninggalkan kota, sampai Titan mengungkapkan bahwa ia akan mengambil alih kota sebagai penjahat baru. Megamind terpaksa menemui Roxanne untuk meminta maaf dan meyakinkan dia untuk membawanya ke markas rahasia Metro Man agar dapat menemukan cara lain untuk menghentikan Titan. Roxanne yang tadinya enggan membantu karena telah dikecewakan oleh penyamarannya, akhirnya memutuskan untuk membantu karena melihat Titan yang semakin berulah untuk menghancurkan Metro City. Ketika sampai di markas, terkejutlah mereka melihat Metro Man masih hidup. Mereka menuntut penjelasan darinya, apa yang sebenarnya terjadi. Metro Man kemudian mengungkapkan bahwa ia lelah memikul tanggung jawab sebagai seorang superhero. Dia ingin menjadi apapun yang dia inginkan. Sehingga pada hari ketika Megamind menjebaknya di dalam observatoriumnya, dia memasukkan kematiannya sendiri dan bersembunyi untuk mengejar impiannya sebagai musisi. Megamind meminta Metro Man untuk membantu mereka menghentikan Titan. Sayangnya, dia tidak ingin menjadi superhero lagi. Tanggung jawab itu dia berikan kepada Megamind. Baginya, saatnya Megamind untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan Metro City. Roxanne pun mencoba meyakinkan Megamind untuk melawan Titan sebagai pahlawan Metro City. Namun Megamind merasa ia ditakdirkan untuk menjadi seorang penjahat, bukan superhero. Dia sendiri merasa putus asa. Sehingga dia memutuskan untuk menyerahkan diri dan kembali ke penjara. Sementara itu, Titan terus beraksi menghancurkan Metro City. Roxanne pergi untuk mencoba berunding dengan Titan. Titan melampaui batas. Malah menangkap Roxanne dan mengikatnya di puncak Metro Tower yang mengancam akan membunuhnya jika Megamind tidak melawannya. Roxanne sekali lagi meminta Megamind untuk menyelamatkan Metro City. Dia tahu bahwa Megamind bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Melihat Roxanne dalam bahaya, dia meminta Warden, kepala sipir penjara untuk melepaskannya agar dia bisa menyelamatkan Metro City dan Roxanne. Tapi lagi-lagi Warden tidak percaya dengan dirinya. Megamind pun tidak menyalahkan ketidakpercayaan Warden karena dia pantas membayar semua kesalahan yang telah dilakukannya. Menghancurkan Metro City, menjadi penjahat, menipu Roxanne dan tidak percaya dengan sahabatnya sendiri, Minion. Ternyata kepala sipir penjara adalah Minion yang menyamar. Minion pun memutuskan untuk membantu Megamind. Keduanya lepas landas untuk menyelamatkan kota. Megamind kemudian menyelamatkan Roxanne. Sayangnya, dia tidak dapat mengendalikan motor tempurnya sehingga bangunan menara yang dilempari hal menimpa dirinya. Ketika Roxanne hendak menyelamatkan Megamind, Titan mencoba membunuh keduanya dengan menendang sebuah bus ke arah mereka. Tapi, kemudian Metromain datang menyelamatkan keduanya dan meminta Titan untuk meninggalkan Metro City. Ternyata Minion hanya menyamar sebagai Megamind dan sebaliknya Megamind menyamar sebagai Metromain. Ternyata Titan pun tahu rencana Megamind dan dia kembali menjadi semakin brutal dan sekali lagi Megamind dipaksa untuk menghadapinya. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Di saat itulah Megamind mengambil serum mengekstrak kekuatan super dari mobilnya untuk digunakan melawan Titan. Dan dia berhasil mengembalikannya sebagai Hal Steward. Roxanne menjadi alasan baginya untuk menyelamatkan Metro City. Hal kemudian dibawa ke penjara dan Megamind diterima serta dipuji oleh Metro City sebagai pahlawan barunya. Dengan Roxanne sebagai pacarnya. Setelah kejadian itu, bekas museum Metromain didedikasikan menjadi museum Megamind.